Yang pertama, yang pertama saya senang bahwa di tahun 2022 mobil yang terjual itu mencapai Rp1.040.000. Yang kedua, juga kendaraan sepeda motor, penjualannya mencapai Rp5,2 juta motor. Baik dari sisi ekonomi, tetapi juga ada problem di sisi kemacetan. Oleh sebab itu, industri otomotif kita akan terus kita dorong untuk masuk ke pasar-pasar ekspor, ke pasar-pasar ekspor agar tambahnya juga lebih, biar bisa juga bisa masuk. Dan terus akan kita dorong ekosistem besar dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik. Terus akan kita dorong disambungkan dengan pembangunan industri-industri yang berkaitan dengan EV baterai. Ini yang akan kita lakukan terus. Insentif masih dihitung terus oleh Kementerian Keuangan. Berapa yang pertama untuk mobilnya, berapa yang untuk motornya. Tapi tentu saja yang didahulukan akan yang motor terdahulukan. Om, tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya. Ngantrinya ada yang setahun. Ngantrinya udah ada yang dua bulan, ngantrinya ada yang enam bulan. Inden. Apalagi diberi insentif. Kami tetap dalam perhitungan dan kalkulasi nanti. Pak LBPSSI, Pak, KLBPSSI harapannya seperti apa, Pak? KLBPSSI. Harapan terhadap KLBPSSI. Pemerintah tidak ikut-ikutan di sana. Sesuai dengan statuta. Tapi perbaikan-perbaikan. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi. Yang kita harapkan terjadi reformasi total. Ini kita harapan dari kita. Pak Jokowi. Sehingga sehingga penasih panggulan kita menjadi hidup. Dan bisa, paling tidak, Asia bisa step pertama, bisa KPK. Kemudian Asia, step yang kedua, bisa KPK. Harap saya pemerintah itu saja. Pak, kita ini harus pro kepada transportasi masal. Hati-hati. Jangan pro pada kendaraan pribadi. Seperti ini ada IMS. Pro pada transportasi masal. Sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api, kereta api cepat, itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar. Untuk agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota. Sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi.